Dalam urusan mengambil gambar, Google Camera merupakan salah satu aplikasi terbaik Android. Software kamera bikinan Google ini, mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki aplikasi kamera bawaan HP. Hasil fotonya memiliki kualitas yang baik, mirip jepretan kamera DSLR. Bagi kalian pengguna Samsung Galaxy A52 dan A72, sudah bisa memasang Google Camera, apalagi jika kalian suka dengan fotografi, rasanya wajib mencoba aplikasi ini. Cara pemasangan Google Camera di Samsung A52 juga A72, tidaklah rumit, tidak memerlukan akses root. Kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada pada deskripsi video ini. Ada dua versi Google Camera yang bisa berjalan di Samsung A52 dan A72. Yang pertama versi 8.1, dan yang kedua versi 7.3. Dari keduanya bisa kalian coba semua, dan pilih yang paling cocok di HP kalian. Setelah selesai mendownload, kalian tinggal install seperti biasa. Pada versi 8.1, bisa langsung digunakan tanpa harus merubah setup kamera. Kita hanya perlu merestar HP, agar kinerja Google Camera ini bisa optimal. Sedangkan di versi 7.3, kita harus melakukan setup, agar kemampuan Google Camera ini bisa berjalan dengan optimal. Buka aplikasi Google Camera dan masuk ke pengaturan. Scroll ke bawah pada pengaturan video, Dan aktifkan semua mode untuk mendapatkan hasil rekaman yang maksimal. Scroll lagi ke atas lalu pilih icon titik 3, atau Advanced Setting. Aktifkan mode HDR+. Kemudian scroll lagi ke bawah, aktifkan juga Switch Aperture dan Show Aperture. Selanjutnya klik pada aksel liri kamera, untuk mengaktifkan mode Ultra Wide dan Telephoto. Tetapi pengaturan ini tertukar, jika kita mengaktifkan mode Telephoto yang aktif kamera Ultra Wide, dan begitu juga jika kita mengaktifkan mode Ultra Wide, yang aktif kamera Telephoto. Khusus pada Samsung A52, cukup mengaktifkan mode Ultra Wide. Jangan mengaktifkan mode Telephoto, karena menyebabkan Google Camera ini jadi Force Close. Dari kedua versi tersebut, menurut saya lebih baik versi 7.3. Karena lebih stabil dan minim bug dibandingkan dengan versi 8.1. Sekian video kali ini, dan berikut perbandingan hasil foto dari Google Camera, dengan aplikasi kamera bawaan Samsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!